Alihi wa sahbihi ajma'in Masa bro Sampean bener-bener sakti kenapa sampean pakai nyerang-nyerang setelah goit seperti itu Ya, saya akan pakai nyerang-nyerang setelah goza Seperti kanap Seperti kanap Seperti kanap Seperti kanap Seperti kanap madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirugiah di asma di suhu dikepok oleh guru besar ke mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan orang negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info musanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098 Terima kasih di sana di belakang sana di belakang ya tapi ini pada pokok tapi emang ini kameramen saya juga merasakan ini bukan sembarang ini sangat kenceng ini tapi Mbak Sarah tetap tenang di sini nanti saya pagar dulu ya jangan sampai keluar pagar karena ini ini banyak energi negatif yang bisa masuk ke ini ini geraganya Mbak Sarah ini karena Mbak Sarah ini belum belum bersih total ini kameramen saya pagar dulu kau Pacific Baik Sarah sekarang berdiri jangan sampai keluar Bates yang udah interessi kepada psychic saya mau buka pagar ini tapi kenapa ini disebut ini karena padepokan padepokan gimana maksudnya tapi di sini sekarang di pohon kelapa ini kan kebun kelapa kameramen saya bingung gini ini kan kebun kelapa tapi kenapa Mbak Sarah ini ngomongnya ini padepokan ini padepokan emang saya lihat ini padepokan ini besar ini padepokan kebun iya kebun gedung-gedung ini padepokan besar banget ini tapi saya ngeliatnya ini kan kebun kelapa ini bentar-bentar kan saya jadi takut-takut bentar Mbak Sarah tenang dulu ini emang saya harus buka pagarnya dulu ini ternyata berarti tadi terus ini saya gimana kenapa ada yang menyerang saya ini Mbak Sarah jangan sampai keluar itu ya jangan sampai keluar pagar jangan sampai keluar pagar Astagfirullahaladzim kamu lihat siapa yang ngurang saya menyerang bentar-bentar coba minum saya minum bentar-bentar oh kameramen berani-beraninya sampai yang kemarik hai 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 siapa coba istighbar tujuan apa sampai kemari kita enggak coba istighbar besar astagfirullahaladzim enggak usah sampai nyuruh saya istighbar istighbar lebih baik sampai pergi dari sini ini siapa ini coba kameramen kalau saya denger logatnya ini kayaknya ini sukma nya benar-benar saya kena serangan ini kalau saya denger logatnya ini ini pasti sukma nya buru samir ini yang masuk benar kamu buru samir ya memang kenapa astagfirullahaladzim kenapa sampai antoh guru sampai kenapa nyerang saya secara goib seperti itu kalau sampai ngerasa udah hebat udah sakit berarti ia tunjukkan kesaktian sampean sambil bantu sawat kameramen ini energinya menyerang saya ini silahkan kalau sampean bener-bener sakti jangan secara goib seperti tadi menyerang saya a'wazubillahi minasyaitan raja bismillahirrahmanirrahim haw duh menengah sepedia bismillahirrahmanirrahim khusus 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 sampean saya tahu sampean ini adalah sumbanya Samir yang masuk ke Basarah ini saya datang ke sini sengaja buat menyelamatin ada dua perempuan yang kamu sekap di sini kamu nggak bakalan bisa nggak bakal bisa apa mau saya bakar kamu kalau sampean bisa silahkan kamu juga semua makasih seperti ini pertama kamu itu kamu juga saya suka dan ada tidak bisa mengalami akhir akhir selalu Sampai yang lebih baik pergi dari sini Ternyata Jukmahnya Samir ini Luar biasa kamar men Kamu jangan berhenti baca sholat kamar men Sahabat juga bantu sholat asgil Kalau iya mati Iklis haro jelimin Ini Mbak Sarah ini Sudah dikuasai Sukmahnya ini Luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Sampean Sampean gak bakalan bisa melawan saya Sampean lebih baik pergi dari sini Eh Samir Sebenernya tujuan hidup kamu itu apa tuh Sampai menyesatkan banyak orang seperti ini Kamu gak perlu tahu urusan saya Sekarang saya cuma minta baik-baik Samir ya Dengerin Saya minta Dua orang dua perempuan yang kamu sekap Itu Serahkan secara baik-baik Sampean gak bakalan bisa Kenapa Sampean lebih baik pergi dari sini Oke Saya pergi Tapi sebelum saya pergi Saya gak akan pergi sebelum Sampean serahkan dua perempuan itu Gak akan saya serahkan Gak akan Gak akan Saya ambil secara paksa Gak akan Derekelah Gak akan Gak akan Terima kasih Ingin Ini, aduh, kamar, men. Saya terkuras ini. Coba. Pasir, berolah, coba. Pasir, berolah, coba. Bentar, bentar. Saya ambil nafas dulu. Ini baru kali ini saya ngadepin sukma yang luar biasa. Coba, kamar, men. Mana air minum saya? Air minum saya. Astagfirullahaladzim. Ini ada gimana, Pak. Bentar, bentar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. 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 Hati-hati. Itu ternyata dia nipu. Itu jebakan. Sampean kira bisa ngelabungin saya dengan cara seperti itu. Saya tahu sampean pura-pura. Mau sampean itu apa? Saya tetap pendirian saya. Saya cuma minta dua perempuan yang sampean sekap di sini. Tidak akan saya serahkan. Tidak mau serahkan. Sampean lebih baik pergi dari sini. Oke. Saya sekarang juga pergi dari sini. Asalkan sampean serahkan dua perempuan itu. Tidak akan saya serahkan. Sampean tidak akan bisa. Asyidina Muhammad. Tidak akan saya serahkan. Tidak akan saya serahkan. Asyidina Muhammad. Tidak akan saya serahkan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Sampean? Sudah bisa lo menghabiskan jenis saya? Eh Sampean disini Samir Ashabbarulah Masalah Ini Ternyata ini sahabat Ternyata benar Samir ada disini Eh Samir Kalau Sampean benar-benar sakti Kenapa Sampean pakai nyerang-nyerang secara goib Seperti itu Tidak bukan saya yang menyerang Dia sendiri menyerang Sampean Tapi saya tahu Sampean menggunakan Sukma Masukeraganya ini Buat menyerang saya Oh tidak Sampean saja yang bodoh Yang bisa dikejari Sama kerempuan Sampean itu dada papanya Jadi Sampean Buat apa jauh-jauh datang kesini Buat ketemu saya mau jadi pengikut saya Atau gimana Apa Sampean mau Ikut sebagian dari saya Saya katakan Mbak Ini Guru Samir Saya panggil guru ini Kedatangan saya ke sini Ini adalah Perempuan yang dua saudaranya Kamu sekap disini Sampean Ada dua perempuan Yang Sampean sekap disini Serahkan sekarang juga sama saya Saya akan pergi Kalau Sampean gak serahin Saya juga gak ada pilihan lain Lebih baik kita gunakan kekerasan Sampean siapa? Berani menyuruh saya Sampean belum kenal saya Sampean mau Semuanya dibebaskan disini Tidak ada yang bisa Kalau ada Sampean ya Disini saya binasakan Oh jadi Sampean mau binasakan saya ini Jelasan Tidak ada apa-apanya Sebelum saya gunakan kekerasan Perkenalkan dulu nih Samir Nama saya Oji Saya dengan Kim Ercon Itu adalah Satu Pak Depokan Mungkin Sampean pernah dengar Nama Kim Ercon Dengar jelas dengar Gus Idris Sebelum Sampean panjang Berbicara Lihat Lihat kekuatan saya Bangun 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 Sampean Selamat Sampean Keluar dari sini Eh Biar ini saya urus Keluar sampai dari sini Biar ini ya Silahkan Sekarang Kita selesaikan Urusan kita Samir Sekali lagi Saya yang gak punya Waktu lama Serahkan dua perempuan itu Saya akan pergi Ini tawaran terakhir Kepada saya Saya gak bisa Gak bisa Gak ada tawar-menawar di sana Kalau Sampean Gak bisa Menyerahkan sekarang juga Saya juga Gak bisa toleransi Sama Sampean Jelas Sampean bukan siapa-siapa Sama Sekarang Kalau Sampean Bener-bener Sakti Tunjukkan ke saya Kesaktian Sampean Oh jelas Sampean mau mencoba ilmu saya Silahkan Siti 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 Cuma itu Dengar Bila guru sampean Tadi siapa sih merco Mau sampean berguru Sama siapapun Mau sampean berilmu sama siapapun Tetap gak bakal bisa mengalahkan saya Seharusnya sampean-sampean Berguru kepada saya Gak usah sama yang lain Paham sampean Jadi sampean kira Saya mau berguru sama sampean Sedangkan ajaran-ajaran Yang sampean ajarkan itu Sangat sesat Benar Sampean disini mencabuli banyak perempuan Dan itu boleh menurut sampean Jelas boleh Kenapa sampean bisa membolehkan seperti itu Hei sampean bodoh apa-apa Sudah aturannya disini Berarti Orang-orang seperti sampean ini Yang perlu saya musnahkan Sampai yang terlalu banyak bucara Musnahkan Musnahkan Kalau bisa Sampai-kan Sampai-kan Dengarkan Samir, dengarkan saya bicara, saya memang tidak punya ilmu Saya memang tidak punya pengetahuan, kecuali yang telah Allah beritahukan kepada saya Justru Sampean itu belum mempunyai pengetahuan Tapi dengarkan dulu Samir Harus mengalir kepada saya Dengarkan dulu Sekecil apapun pengetahuan saya Kalau orang-orang sesat seperti Sampean ini Saya tidak gentar sedikit pun Sampean itu berhabis Menggebu-gebu Tapi kekuatan Sampean tidak ada apa-apa Cicin Asap Asap Sampai mau sampai dimana pun Bentar Tunggu loh Samir, tunggu Kameramen Coba saya Minta air minum dulu sedikit Ini benar-benar Samir ini Oke Bantu Kamu jangan bongong Bismillahirrohmanirrohim Ya kau Ya mati ini Kisara tolimya Kemana men Kemana Kameramen Coba Asap Ini luar biasa ini Samir ini Luar biasa Kita sadarin Oke Ini tutup aja Tutup Tutup aja Tutup aja Tutup